Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The Project dan kita berada di sini oke guys, jadi hari ini ini berhubung sengang lagi gue mau bikin sedikit delitok tentang cuplikan soal mobil gue mini cooper gue dimana yang ibaratkan sudah sedikit naik spek lagi kita ubah tapi berhubung ini agak gelap sekali nih di bengkel gue pindahin mobilnya tadi udah ke depan dan ini udah mulai mau siap-siap untuk perakitan sesuatu yang akan kita bikin tampil beda sedikit untuk seekor mini jadi mudah-mudahan kalian juga bisa melihat langsung apa aja yang mau gue pakai nih dan tentunya guys sebelum dilanjut lagi gue kasih tau kalian kita punya 7 instagram guys tentunya juga buat kalian yang kemarin juga ibaratkan komen-komen gue ucapin terima kasih banget dan tentunya doain gue doain gue guys mudah-mudahan si expander merah tuh bisa deket-deket ini kita kembali dan tentunya akan ada penjelasan detail soal konsep yang akan gue build di mobil itu dan tentunya guys ajak temen kalian juga untuk subscribe channel kita bagikan video-video kita ke temen-temen kalian supaya channel kita ini cepet-cepet 50k karena ada sahabat saya wah manusia satu ini dia pengen cepet-cepet 50k untuk apa? mau potong mobil bosen ya lu ya disini ya? iya tuh guys kalian gak kasihan lihat muka dia tuh udah kayak udah kayak apa nih? kayak kanebo kering guys dia udah gak gak punya feel untuk semangat disini jadi tolong guys kasih tau temen kalian subscribe karena subscribe itu gratis juga jangan pelit-pelit sama kita karena kita juga gak pelit-pelit ilmu dan tontonan buat kalian oke guys jadi langsung ini di belakang gue mini cooper gue sudah ter-chat yang kemarin mungkin reviewnya ada di instagram vlog ini mungkin akan tampil setelah instagramnya rilis jadi kalian perlunya connect dengan antara instagram dengan youtube itu ya seperti ini jadi kadang kita membuat video seperti ini untuk memberitahu soal detil-detil dan keseluruhannya nih project ini akan seperti apa kalau di instagram kita pamer kerjaan soal chatnya gitu atau gak part yang kita pake itu di instagram ada infonya semua so kalian perlu ikutin youtube dan instagram kita juga dan sekarang disini ada bro gue nih lagi ngerakin bro kalau hari itu deh bro halo waduh waduh itu juga tuh manusia menyebabkan nomor 1 disini jadi ini mobil udah kelar chat nih chatnya oke ya oke aman semua ya oke siap anak-anak udah bilang oke aman semua dan ini kita langsung nih guys yang kemarin gue kasih tau kalian bedanya mini cooper dengan mobil-mobil lain adalah gini ini wilayah trimmingnya guys jadi trimmingnya itu tuh merupakan tulangannya si mobil ini tuh ngepasang disini jadi si pintu itu ada kayak rumah-rumahan buat naro trimming jadi kalian wajib pelajarin dulu kalau mau bongkar mini cooper itu harus super duper hati-hati guys ini yang gue bingung dengan kondisi mobil yang seperti ini maksudnya dia platnya tebal mini cooper tapi panel-panel aksen di dalamnya itu plastik semua guys jadi kalian bener-bener harus hati-hati dan jangan sampai ada satu butir baut pun yang tertinggal untuk dipasang bener gak pak? bener-bener ya soalnya kan ini kan elastis gitu kan ya goyang-goyang goyang-goyang sampai kalau kalian bener-bener gak kenceng kalian tutup pintu itu bakalan bunyi-bunyi dan kedua bisa menyebabkan pertak interior dan kalian ini bakal susah banget nih nyarinya dimana-mana pasti untuk mini cooper gue sendiri disini agak sedikit hands up dan tentunya kemarin ada salah satu temen gue guys ada bengkel namanya bongkar pasang mini cooper mas Eko gue ucapin congratulations terima kasih sudah membikin nyawa di mobil ini lagi yang tadinya die alias modar sampai ini gue semangat lagi untuk upgrade dan tentunya ini repenannya buat kalian suka gak nih warnanya seperti ini jadi ini cuacanya kalau di bengkel sekarang lagi sendu-sendu manja alias teduh guys sore warnanya bisa begini yang kemarin gue ngomong di instagram soal green tea latte yang terjadi seperti ini bener gak kalian coba komen di bawah apakah warna ini bener-bener kayak green tea latte dan setuju gak dan apakah cocok di mini cooper gue ini dengan aliran yang nanti mungkin gue bisa bocorin setelah perakitannya selesai pokoknya stay tune terus guys karena sekarang juga gue mau memasang nih namanya rak rak untuk apa stay tune terus dan tentunya nanti gue juga punya kejutan lagi so ini pengerjaan-pengerjaannya gue langsung rekam di kamera satunya stay tune guys oke guys jadi ini udah nih gue balik lagi ada dua kamera tenang aja guys gak mungkin ada yang kelewatan yang satu lagi moto-moto buat apa itu bang putes-putes nih bang putes-putes oke jadi ini our partner ya pokoknya kita disini tambah lengkap-lengkapin crew biar kalian juga kalau nonton channel kita ini tambah lengkap dan tambah bermanfaat guys jadi gue ceritanya browsing malem-malem tuh iseng karena ada satu mimpi yang gue pengen bikin dini mobil gue ketemu nih lihat di Tokopedia ada Universal Rufrek alias nah iklan dulu kenapa lu bang kenapa lu abis ngedrak ngetor liaran lah biasa ngedrak atau tahu bulatan digoreng deranjan oke jadi lanjut guys ini gue kemarin lihat di Tokped contanya dibilang harga yang termurah juga enggak tapi yang paling berfungsi mungkin di Mini Cooper gue ini kayaknya model begini nih guys karena kenapa kita butuh seekor Rufrek yang tertempel bisa menyatu dengan atas dan tentunya bisa nge-clip ke wilayah sini nih jadi buat kalian juga yang mungkin udah pernah pasang Rufrek boleh pengalamannya share lewat komen tapi kita ini lagi bener-bener nyari dan tentunya kita coba dengan barang yang ini kalau bicara soal nominal ini harganya Rp590.000 jadi kalian bisa mendapatkan sepasang untuk depan dan belakang dan tentunya yang gue agak sedikit tapjub takjub 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 ya gitulah ini nih pompaan guys jadi kalian kalau pengen ngencengin itu dipompa sampai ibaratkan talinya itu strapnya nanti di channel ini dipompa dulu itu udah kenceng baru di kunci nah itu konstruksinya ada semua disini kalau untuk instalasi gimana ribet gak nih enggak enggak bos gak ribet ya oke jadi ini tuh ini yang tadi gue bilang ini masalah strapnya nih guys kalau bentuk seperti ini sudah dirakit satu sisi oleh bro Matt Woody jadi untuk nanti reviewnya tertempel seperti apa gue bakal kasih tunjuk kalian yang jelas part-partnya terdiri dari banyak piece kecil-kecil semua guys jadi gue gak bisa ngitungin satu-satu karena kalian juga pasti akan ribet banget kalau gue berhitung disini dan mobil ini gak bisa beres-beres nantinya nih guys jadi gue akan meletakkan si roof rack satu di sisi depan dan satunya mungkin agak sedikit ke belakang guys nah nanti kegunaannya untuk apa kalian boleh proknya kalau gak gini aja Dick give away lagi aja gimana oke tebak-tebakan roof racknya mini cooper itu akan mengangkat apa boleh gak give away tapi kayaknya terlalu ini banget gak sih enggak enggak karena roof rack itu banyak fungsinya bro bener gak boleh gak lo rela gak di give away lagi nih ya kasih aja sih apa lo mau kasih apa topi topi ya topi all size topi all size sama masker deh soalnya sekarang kita masih harus pakai masker kan oke berarti topi sama masker ya berarti head fits ya head fits oke jadi buat kalian yang bisa nebak nih ini gue pasang roof rack kegunaannya tuh untuk apa kalian berhak nagih ke orang itu ya kalian tagih aja nih nah kemarin udah dikirim ya jadi kemarin 2 kan ya kemarin 2 yang Lancer EX sama Galen ya ya oke jadi itu alamatnya dimana aja tuh itu tuh satu di bentar satunya tuh luar pulau coy oh gitu ya gitu lo gimana kalau ngirim keluar pulau kesel gak atau gimana enggak enggak ya jadi kan makin kemarin Sumatera Utara sama majalai satunya majalai yang sih Bandung sih deket sih satunya Sumatera Utara jadi ada semua ya datanya ada semua nih jadi kita bener-bener disini guys bukan kita pengen lambat-lambatin atau pura-pura lupa untuk membagikan giveaway tapi karena banyak banget yang kontak kita guys jadi tenang aja cukup santai dan tunggu saja paket kalian giveaway kalian pasti akan nyampai bener gak? bener dikirim bener ya baju nanti ada lagi ya spesial nanti mungkin deket-deket 50k ada giveaway gede-gedean deh ya oke mentang-mentang dia yang jadi korban berikutnya jadi gue giveaway dulu dia giveaway dulu katian lah kalau gue kakak edan oke gitu guys gue lihat penampilan si Mini seperti ini gue muter sekali jangan kelewat bro putet nah pokoknya tampilannya begini dan sedikit melenceng topik ini kijang spektrumnya sudah hampir jadi nanti ada kejutannya di vlog dan Mini seperti ini tampilannya menurut kalian chatnya gimana asik enggak rapi enggak cocok enggak boleh komen di bawah dan tentunya giveaway jangan lupa ya guys ya oke so gue langsung skip ke next prosesnya guys stay tune guys selamat menikmati selamat menikmati 3 karena jump deli em apa yang dia dia mil Terus kali di... Yo, oke guys Akhirnya setelah kita tunggu-tunggu lama Ini udah beres Disini udah Ada manusia yang terdampar Gimana Di? Kemasangannya Keren Sebenernya Kalau udah tau celahnya enak ya Gampang ya Oke, jadi Gue terangin Ini roof rack Akhirnya udah kita pasang guys Ini udah selesai nih Kalau kalian mau lihat dari kejauhan Seperti itu Barangnya Jadi nanti tinggal gue bikin Satu Bracket lagi Untuk mengangkat sesuatu itu Jangan lupa ya guys Kita ada giveaway Untuk menebak Ini si mini Mini gue Akan mengangkat apa Kalian boleh komen di bawah Gue tunggu Biki bakal kasih topi Dan masker guys Jadi Ini masih corona guys Be safe disana Kita bagi-bagi barang juga Yang ibaratkan Headfit yang bisa kalian pake Sehari-hari Dan tentunya Merchandise dari kita guys Itu bisa kalian kepoin juga Kalau ada yang mau beli Di AtEarth.industry Harganya cukup Terjangkau Dan tentunya Dengan baju yang setiap hari Kita pake Ini semua pake Baju Earth semua Untuk aktivitas Jadi gak ada panas-panasnya Dan tentunya Kalian Bisa Apa nih Pw bahasanya Memakainya ya Jadi gitu Lanjut lagi Ini rufrek Dua sisi Depan Dan ini sisi belakang Sudah kepasang semua guys Namun Ini baru 90% Jadi Ada satu konstruksi lagi Yang mau gue buat Dan tentunya Kalau dari pemasangan sendiri Dengan Sistem kompak Nah Ini namanya Universal guys Jadi kalian juga disini Ibaratkan harus Pinter-pinter Membaca Barang dagangan ya Jadi iklannya apa Kalau barangnya itu Universal Berarti Bukan langsung Plug and play Ke Mobil kalian Lebih tepatnya Ini aja Tadi gue akal-akalin nih Sama orang Earth disini Sampai bisa terpasang gini Kita mengganti Satu baut Yang lebih panjang Agar si kakinya itu Bisa Ditekuk Lebih Jauh Berhubung Mini Cooper Punya atap itu Pendek guys Alias Gak terlalu lebar Kayak mobil-mobil SUV Atau sedan-sedan Pada umumnya Jadi ini Harus kita custom sedikit Tadi bracketnya tuh guys Sampai akhirnya Ini udah kenceng banget nih Ini kenceng banget Dan Yang perlu sangat Dihati-hatikan Kalau kalian memasang roof rack Di atas Mobil yang Sudah ada sunroofnya guys Itu perhatiannya Harus lebih ekstra Karena Jangan sampai Si tulang tengahnya ini Ngebentur ke kaca Jadi kalian harus kasih jarak tuh guys Namanya barang Kan akan terangkat di besi ini Itu pasti akan menekan Dan tentunya Ketika si mobil itu Pengayun Alias kalian bawa jalan Itu pastinya ada tekanan ke bawah Sampai Ya jangan sampai Ini kacanya tuh ketemu si tulang ini Gitu guys Intinya sama begitu Jadi kalian harus kasih jarak Pisaran satu sampai dua jari Itu tergantung selera kalian Tapi berhubung gue disini Nggak demen yang ibaratkan Si roof rack itu menonjol Jadi kayak tinggi Mobilnya Dan Pemasangannya jadi tinggi Gue taro Kasih jarak Satu jari guys Tuh Jadi ini satu jari Kalian bisa lihat langsung Jadi ini Atapnya si mini Itu masih kelihatan Sleek dan ceper Kelihatan mobilnya Jadi gitu mungkin Kalau misalkan kesulitan Kesulitan teknis Pasti ditemukan guys Jadi Dibilang Susah juga Nggak Akhirnya kita juga bisa Masang Dibilang gampang juga Kalian tuh harus Custom sedikit gitu Jadi Disini mah Terampil-terampilan Kalian aja Dalam merubah barang Dan jangan Pikir Ini-ini kalian beli Di online shop Atau nggak di toko Variasi Kayak indomie goreng gitu guys Instant gitu Nggak ada di dunia ini Yang instant Kecuali Apa Nggak ada yang instant ya Ya tapi indomie juga Lu buka Lu harus buka bungkusnya dulu Lu harus gunting bumbunya dulu Lu godok Roti tawar bungkus Roti tawar bungkus guys Tapi kalau kalian mau makan Roti tawar bungkus Itu kalian harus membuka Bungkusnya dulu Bener nggak tuh Jadi Beli donat di warung Beli donat di warung Kalian harus keluarin dompet Keluarin uangnya Dari saku Dan Bayar Terima kembalian Atau Kalian pasti beli yang lain-lain tuh Nggak ada yang instant guys Jadi Itu adalah salah satu Kunci Di dalam dunia ini Nggak ada yang instant Jadi Ini juga nih Terjadi nih Kita rombak-rombak Sampai akhirnya kepasang Akal-akalin Tapi ya syukurnya udah kepasang gitu guys Ini gue keliling Biar kalian bisa lihat Dari semua sisi Seperti ini guys Warnanya juga kalian Comment dong Comment Suka atau nggak Warna ini Dan Apakah cocok nih Si mini dengan warna seperti ini Begitu guys Ya Oke Oke mungkin Kalau pemasangan Dan tadi Pas lagi pengerjaan Ada di footage-footage Kalau yang buat kalian Mau lihat jelas Boleh Diulang aja videonya Dan tentunya Buat kalian Punya temen Atau kalian pengen Masang roof rack Kalian boleh Lihat di video ini Berulang-ulang kali So mungkin topik Today gue Soal si mini Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys See ya See ya